Intro Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartar untuk memastikan pemerintah terus menarik minat investor untuk berinvestasi di pembangunan ibu kota Nusantara. Jerman menjadi salah satu negara investor yang menyatakan minatnya untuk turut berinvestasi di proyek pembangunan ibu kota Nusantara. Intro Usai bertemu Presiden Jerman pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto memastikan ketertarikan Jerman untuk meningkatkan investasi di tanah air. Salah satunya dengan ikut berkontribusi dalam investasi pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Utara. Selain investasi pada sektor IKN, Air Langga menyebut sejumlah perusahaan Jerman juga tertarik berinvestasi di sejumlah sektor mulai dari bidang infrastruktur, transformasi digital, transisi energi, dan sustainability. Tadi Jerman minat pada bidang-bidang tersebut termasuk IKN jadi tentu mereka akan mempelajari di sektor-sektor tersebut. Saat ini, sekitar 250 perusahaan multinasional Jerman melakukan bisnis di Indonesia dengan nilai investasi sebesar 182 juta dolar Amerika Serikat dan nilai perdagangan bilateral sebesar 6 miliar dolar Amerika pada 2021. Pemerintah menganggarkan dana sekitar 30 triliun rupiah dalam rencana APBN tahun 2023 untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Mengantisipasi adanya kebocoran serta potensi korupsi, Partai Perindo siap mengawal seluruh tahapan pembangunan IKN Nusantara. Selain kewajiban sebagai masyarakat yang taat hukum, hal ini juga sebagai bukti Partai Perindo pro akan pemberantasan korupsi. Ini adalah programnya Pak Jokowi, kemudian kita harus melihat adalah visi pembangunan ke depan, artinya infrastruktur itu merupakan salah satu dari arah pembangunan yang kemudian direcanakan oleh Pak Jokowi. Nah itu yang kemudian perlu kita lihat ya, artinya ini menjadi salah satu program pemerintah yang tentu saja perlu sama-sama untuk kita kawal. Tak hanya pembangunan IKN Nusantara, Partai Perindo mendorong seluruh kader dan pengurus wilayah untuk mengawal dan melakukan pengawasan terhadap proyek pemerintah di daerah agar tidak terjadi praktek korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan I News melaporkan.